Intro Penegasan ini disampaikan Menteri Agama Selasa Siang saat melakukan kunjungan ke Stein Sorong di kilometer 16 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta semua kampus khususnya yang berbasis Islam agar lebih berhati-hati dalam menyerap faham-faham yang masuk Saat ini ketika teknologi komunikasi informasi semakin berkembang Menurut Menteri, 56 perguruan tinggi negeri berbasis agama di seluruh Indonesia sudah bersepakat untuk menolak tegas masuknya faham-faham radikalisme, faham ekstremisme, dan faham-faham lain yang tidak sesuai dengan Pancasila Perguruan tinggi negeri Islam tidak boleh keluar dari misi utamanya yaitu bagaimana menyebarkan Islam yang mampu menjadi agama yang mengayomi seluruh umat dan juga agama lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN melalui para rektor yang tergabung dalam forum rektor telah sepakat bahwa paham-paham radikal, ekstrim, dan lainnya tidak boleh berkembang PTKIN melalui para rektornya yang tergabung dalam forum rektor itu telah melakukan deklarasi, menyampaikan kesepakatan bersama bahwa paham-paham radikal, ekstrim, dan lain sebagainya itu tidak boleh berkembang karena caranya adalah bagaimana kita harus lebih tertantang dan harus lebih serius untuk menyebarkan paham Islam yang betul-betul moderat jadi moderasi Islam, moderasi agama itulah cara bagaimana kita bisa menangkal berbagai paham yang tidak berkesesuaian dengan keindonesia dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan, mengabarkan selamat menikmati